Pasca gagal berangkat ke Tanah Suci akibat terkendala visa dan hasil swab test, puluhan calon jemaah umroh selasa pagi akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci, Mekah melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rombongan pertama yang diisi 88 calon jemaah umroh diberangkatkan selasa siang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pasca dibuka kembali Kota Suci, Mekah, Arab Saudi. Rasa syukur dan gembira terpancar di raut wajah puluhan calon jemaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia yang akan terbang ke Tanah Suci. Sebelumnya para jemaah gagal berangkat lantaran kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan visa umroh dan menunggu hasil swab test. Selain itu ada beberapa calon jemaah umroh gagal berangkat karena hasil swab test positif. Berangkat tanggal 1, 2 hari yang lalu untuk berangkat bersama dengan rombongan jemaah umroh perdana. Tetapi ke dalam ruang ternyata saya tidak bisa berangkat. Ada hampir seseorang yang tidak berangkat pada waktu itu dengan berbagai alasan. Di saya alasannya adalah saya punya tiket, hasil PCR test saya negatif, tetapi kisah saya terlambat. Jadi kisahnya baru keluar setelah check-in counternya close dan sudah menunggu delay 2 jam. Setelah tidak berangkat umrohnya? Ya Pak, itu masalah swab, hasil swabnya terlambat. Pak Rudi harusnya ketika normal itu kapan sih berangkat umrohnya? Waktu normal itu saya berangkat bulan April Pak. Harusnya April ya. Pak Rudi ini dengan... Februari Pak, Februari. Pak Rudi ini dengan di masa pandemi ini ada penambahan biaya gak sih umroh? Ya sebetulnya cuma untuk test swab aja Pak. Umroh di masa pandemi membuat calon jemaah umroh merogok kocek ekstra karena biaya tambahan tempat penginapan hotel dan pemberangkatan jemaah umroh hanya melalui bandara Soekarno-Hatta. Dari Tanggerang, Banten, khas Nugara, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!